Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Asihistaseis Game simulasi merupakan salah satu jenis permainan yang membawa konsep realistis atau mensimulasikan sesuatu dalam sebuah game Jadi selain hanya untuk bermain saja, game simulasi sangat cocok untuk kalian yang ingin mencoba sebuah profesi dunia nyata di dalam sebuah permainan Contohnya seperti mengendarai kendaraan, bekerja, dan lain sebagainya Nah, dalam video kali ini, Asihistaseis akan memberikan kembali beberapa game simulasi terbaik yang sangat seru untuk dimainkan di tahun 2020 ini Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke langsung saja berikut, ini dia 10 game simulasi terbaik di tahun 2020 versi Asihistaseis Houseplever Setelah sekian lama, game simulasi populer di PC ini telah meluncur secara resmi dan bisa dimainkan secara offline, pelis lancar di Android Seperti yang saya pernah bahas, game simulasi ini dibangun dan di porting dengan sangat baik menuju mobile Dimana konsepnya dibangun dengan gaya yang sama seperti aslinya dan gameplaynya dikompres dengan sangat sempurna tanpa banyaknya kekurangan Seperti versi di PC, dalam game ini, kalian akan ditugaskan untuk merombak sebuah rumah yang hancur menjadikannya lebih indah Untuk mekanisme permainannya, cukup mudah dan bikin ketagihan Kalian tidak perlu bingung karena game ini bisa kalian mainkan dengan menggunakan bahasa Indonesia Kalian bisa menyelesaikan objektif yang dicantumkan di bawah layar handphone Contohnya seperti membersihkan lantai, mengecat dingding, memasang perabot, dan lain sebagainya Untuk visual grafis yang ditampilkan House Flipper ini disajikan dengan cukup baik dan paslah untuk sebuah game portingan keren menuju Android Secara keseluruhan, game ini dirancang dengan cukup sempurna tanpa banyaknya kekurangan untuk dimainkan Streamer Live Simulator Game simulasi yang cukup populer kembali di PC ini telah menempatkan portingan menuju Android beberapa waktu lalu Seperti yang mungkin juga kalian ketahui, dibesut oleh developer bernama Cheesecake alias pembuat game Internet Cafe Simulator Game offline terbaru ini akan mengajakmu untuk menikmati kehidupan menjadi seorang streamer di dalam game Menghadirkan konsep yang cukup realistis, tidak hanya melakukan streaming asal-asalan Kalian akan dituntut melakukan serangkaian progres juga layaknya di dunia nyata Contohnya mulai dari merakit PC, mendekorasi ruangan streamingmu, meningkatkan keahlian sang karakter, dan lain sebagainya Nah, selain itu, kalian juga harus memanajemen uang sendiri dengan berbagai cara Contohnya seperti melakukan investasi atau mengikuti pekerjaan sampingan Hanya saja, game ini tidak di porting secara sempurna menuju Android Bisa kalian lihat, tepatnya pada grafis di game ini, dikompres dengan cukup parah Yang rasanya terlihat burik dan kurang nyaman untuk sekelas game seperti ini Iya, tapi meskipun begitu, bagi kamu para pecinta game-game simulator unik, game ini wajib kalian mainkan Cooking Simulator Mobile Game yang satu ini merupakan sebuah game simulasi memasak yang di porting kembali dari game PC menuju Android Game ini akan membawamu untuk menjadi seorang shape dalam sebuah lingkungan dan environment yang cukup baik Berbeda dari game memasak biasanya, yang menyajikan permainan dengan konsep sederhana Game ini disuguhkan dengan permainan penuh kontrol 3 dimensi yang dimana player akan memasak layaknya seperti di dunia nyata Kamu harus bisa mengontrol karaktermu seperti memotong sayuran, memotong daging, memasaknya, dan lain sebagainya Untuk gameplaynya, dihadirkan dengan perspektif sudut pandang orang pertama dengan kontrol yang disesuaikan dengan smartphone Untuk grafisnya, game ini menyajikan tampilan 3 dimensi yang cukup bagus meskipun tidak sama seperti versi aslinya Hanya saja, game ini menampilkan resep yang masih terbilang sedikit jadi player kurang bisa berimprove dalam setiap masakan Tapi meski begitu, untuk sebuah game di Android, Cooking Simulator ini cukup bagus dan layak untuk dicoba Gold Hunter Adventure Gold Hunter merupakan sebuah game simulasi offline terbaru yang menghadirkan game open world dengan tema petualangan Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai seorang gold hunter atau seorang pemburu harta Dan ditugaskan untuk berkelana membawa sebuah detektor guna mencari harta-harta tersembunyi dalam beragam pulau Untuk saat ini, kalian bisa bertualang dalam 15 pulau yang dihadirkan Layaknya game open world, kalian bebas bereksplorasi tanpa batas di saat menjalankan misi Hasil dari yang kamu dapatkan setelah menemukan harta karun bisa dijual untuk meningkatkan peralatan atau lain sebagainya Untuk kontrol serta visual grafisnya ditampilkan dengan gaya low poly dan kontrol yang cukup responsif untuk dikenalikan Selain hanya menemukan harta karun, player juga bisa memancing atau juga beristirahat dengan menggunakan tena di saat malam hari datang Ya overall game simulasi terbaru ini cukup unik dan adiktif untuk dimainkan Big City Life Simulator Big City Life Simulator merupakan sebuah game simulasi kehidupan yang cukup bersahabat dan seru untuk dicoba Dalam game ini, kamu bisa merasakan nuansa realistis di mana kamu bisa bermain menikmati kehidupan di sebuah kota berkonsep open world Player bisa merasakan beragam pekerjaan seperti menjadi kuproi, pengantar pizza, hingga menjadi pencuri Di awal permainan, player bisa menciptakan karakter sendiri dengan beragam fitur yang bisa dipilih Untuk visual serta kontrol dalam game ini, dihadirkan dengan cukup pas dan responsif untuk dimainkan Dengan konsep yang cukup sempurna untuk sebuah game simulasi ringan, game ini cukup seru dan worth it bagi kamu pemilik handphone dengan spek yang rendah Ultimate Raptor Simulator 2 Game yang satu ini merupakan sebuah game simulasi ringan yang di mana player akan berperan menjadi seekor binatang purba, yaitu dinosaurus berjenis raptor Layaknya seekor binatang purba yang kita ketahui, di sebuah alam dunia terbuka, player akan berburu ataupun diburu saat bermain di game ini Player bisa bertarung dengan makhluk buah selainnya, berjelajah, dan beresplorasi untuk menikmati dunianya Selain itu, player juga bisa mencoba beragam fitur yang dihadirkan, seperti mencari sumber daya untuk melakukan sebuah crafting guna memperhias raptor yang kita mainkan Untuk visual yang ditampilkannya, disajikan dengan gaya 3 dimensi yang cukup bagus dan nyaman untuk selas game ringan Siapkah kalian untuk berjelajah dan bertahan di sebuah dunia purba yang penuh dengan makhluk legendaris? Virtual High School Simulator Virtual High School merupakan sebuah game simulasi yang dirilis tahun lalu, namun mendapatkan kemali update yang cukup fresh pada beberapa waktu lalu ini Seperti dalam judulnya, di game ini kamu akan berperan sebagai seorang murid sekolah menengah atas dan ditugaskan untuk menjalani kehidupan layaknya seorang murid biasanya Game ini disuguhkan dengan konsep sandbox yang cukup bagus dengan gaya 3 dimensi kartun Untuk kontrol gamenya disajikan dengan cukup nyaman juga dan juga responsif untuk dikenalikan Jadi nikmatilah kehidupan menjadi murid yang kamu inginkan di dalam game ini Taxi Sim 20 Taxi Sim merupakan sebuah game open world bertema simulasi yang cukup fresh untuk dimainkan Game ini menampilkan lokasi dunia terbuka dengan environment realistis yang dimana kamu akan berkena raleknya seperti di dunia nyata Seperti seorang super taxi, tugasmu di game ini adalah mengantarkan-ngantarkan setiap orang menuju tempat yang ditujukan Nah uniknya setiap pelanggan yang kamu antarkan terkadang sangat terburu-buru jadi kalian harus mengantarkannya tanpa peduli terhadap keselamatan Kalian juga akan berkena ralek di lokasi yang cukup familiar yaitu kota New York, Miami, Roma, dan Los Angeles Ya dengan gameplaynya yang cukup unik, grafis dalam game ini pun tampil dengan sangat baik yang terlihat colorful dan nyaman sekali untuk dimainkan Mountain Bike Freeride Mountain Bike Freeride merupakan sebuah game offline simulasi open world yang menghadirkan sebuah game bertema sepeda dengan lokasi tanpa batas Seperti game open world yang kita ketahui, di game ini player akan mengendarai sepeda gunung dan bebas bermain menikmati gamenya dengan lokasi luas yang bisa dijelajahi Akan disajikan 3 karakter yang bisa kamu coba di game ini Mekanisme gamenya, tidak ada tujuan akhir yang harus diraih, kamu bebas menggoyah sepedamu untuk bereksplorasi, berjelajah, dan menikmati beragam rintangan yang hadir Untuk kontrol gamenya, disajikan dengan tombol d-pad yang cukup simpel, dengan tombol melaju dan berhenti di sebelah kanan, dan berbelok-belok di sebelah kiri Untuk grafisnya ditampilkan dengan gaya 3 dimensi realistis yang cukup baik untuk sekelas game seperti ini Mengingat kembali game sepeda open world cukup jarang untuk ditemui di Android Ya, secara keseluruhan, bagi kamu penikmat game-game sepeda gunung, gamenya cukup layak untuk kalian mainkan Boomer Simulator Boomer Simulator merupakan game offline terbaik yang cukup ringan sekali dengan ukuran banyak kisaran 15MB Game ini merupakan sebuah game simulasi boomer yang dimana kamu akan mengendalikan mesin pemotong rumput Dan bertarung dengan waktu untuk menyelesaikan quest yang dihadirkan Akan tersedia 9 level yang bisa dimainkan, dimana player ditugaskan untuk memotong beberapa rumput Dan menabrak semua manusia dalam sebuah area Kontrol gameplaynya disajikan dengan cukup responsif, dengan sentuhan yang nyaman Ya, dengan ukuran file-nya yang terbilang sangat bersahabat, game ini sangat cocok bagi kamu para pemilikian pendengar spek yang rendah Oke cukup sekian, itulah 10 game simulasi terbaik di tahun 2020 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Sub indo by broth3rmax